Bagaimana kalau perusahaan tidak membayar gaji karyawannya? Kalau aku berhutang pada satu orang saudaraku, nanti ku cari engkau di Padang Mahsar. InsyaAllah jumpa kita. Tapi kalau yang aku berhutang kepada karyawan seribu orang, wahai perusahaan-perusahaan kau bayarlah sekarang. Daripada kau cari mereka di akhirat nanti. Sedangkan di Sumatera aja payah mencarinya. Apalagi di Padang Mahsar. Hai, pimpinan perusahaan-perusahaan. Hai, manajer-manajer. Hai, GM-GM. Yang ustaz tunjuk ini siapa? Kamera. Mana tahu kebetulan dia nonton streaming. Bayar hutang, bayar. Al-Wakdu Dain. Janji adalah hutang. Dan hutang akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah. Sekecil apa hutang? Utang sebesar biji sawi akan dituntuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu calam jamaah haji sebelum menangkan bayar hutang-hutang. Bapak nangis kenapa? Hutang saya banyak, Pak Ustaz. Tapi Bapak kaya. Masa nggak sanggup bayar hutang? Bukan nggak sanggup bayar. Orangnya nggak tahu di mana, Pak Ustaz. Hutang apa? Dulu waktu sekolah, makan bakwan tiga, bayar satu. Waspana. Bayar, bayar. Saya mengamalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jum'an. Bagaimana hukumnya? Manqara asurat Al-Kahfi lewmal Jum'an. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jum'an? Pagi Jum'an. Sore Jum'an. Siang Jum'an. Dari mulai habis Maghrib. Sore Kamis malam Jum'an. Sampai habis Ashar. Sampai menjelang Maghrib hari Jum'an. Baca surat Al-Kahfi. Allah ala hu min nur. Dia dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana. Mana hoax. Mana hak, mana hoax. Mana hoax, mana hak. Kita malam ini bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana tiang, mana orang. Gara-gara apa? Gara-gara cahaya. Bukan gara-gara mata. Coba matikan lampu semua. Buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Makanya ada orang buta, tapi hafal Qur'an. Kenapa? Matanya tertutup, tapi hatinya terang. Nur. Nur cahaya. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Saya sudah dapat. Bapak dapat? Iya. Kenapa? Nama bini saya Nur cahaya. Maka siapa yang mendapatkan nur? Orang yang membaca surat Al-Kahfi hari Jum'an, malam Jum'an. Yang sudah mengamalkan terus hadisnya suhid. Baik. Yang belum mengamalkan, segera amalkan. Mudah-mudahan umurnya sampai hari Jum'an. Saya mengamalkan bacaan, Ya Razak, Urzuknil, Baqdalfana, Di setiap habis, Sunat Fajar. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Ya Razak, Wahai Engkau yang memberikan rezeki, Urzuknil, Baqdalfana, Berikan aku kekekalan setelah binasa. Setelah tanganku binasa, Dimakan cacing tanah. Setelah mataku binasa, Dimakan ulat. Berikan aku kekal abadi. Setelah. Apakah doa ini salah? Tidak salah. Silahkan amalkan. Ya Razak, Wahai Engkau yang memberi rezeki, Wahai Engkau yang memberi rezeki, Urzuknil, Baqdalfana, Berikanlah aku kekal setelah binasa. Binasa dunia, Tapi aku tidak binasa. Selama doa itu tidak salah, Menurut abdilah, Maka tidak salah. Diamalkan. Tapi kalau diajarkan doa, Wahai, Penjaga laut, Penjaga sungai, Penjaga pohon kayu, Datang lah. Datang. Itu doa manggil hantu. Nanti pas setelah itu, Hantunya datang. What can I do for you? Sukran, Kasiran, Ustaz, Afwan. Kalau ada orang menyebut, Sukran, Terima kasih, Jawabannya, Afwan. Menurut Ustaz, Jamaat tabelik itu, Baik apa tak baik? Entah. Ada orang kampung saya, Punya, Meja biliar, Biliar, Bola sodok. Musik, Kurang. Pergi saya ke Marok, Ke Mesir, Kuliah. Pulang saya kuliah, Saya, Salat di masjid, Saya jadi makmum. Imamnya enak sekali, Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa ini imam? Rupanya yang punya, Meja biliar. Selesai sholat, Saya tanya. Abang yang punya, Meja biliar, Betatur rambut panjang dulu kan? Iya. Kok bisa abang sekarang? Ada jamaat tabelik, Datang ke Meja biliar. Selama ini, Ustaz cuman di masjid saja. Ustaz tidak pernah, Mengajar kami sholat. Jamaat tabelik datang, Kami marah-marah. Eh jamaat tabelik, Kukiki keluar, Nanti gue pukul kepala. Besok dia datang lagi. Sampai akhirnya kami muat, Akhirnya kami ikut dia ke masjid. Ustaz somat berceramah di masjid. Ustaz somat tidak pernah ceramah di Meja biliar. Siapa yang membuat preman-preman tengi taubat? Siapa yang membuat orang-orang diparkir taubat? Ini jamaat tabelik. Kira-kira jamaat tabelik ini baik apa tak baik? Yang bilang bukan saya. Saya cuman nanya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaat tabelik tidak baik. Kenapa jamaat tabelik tidak baik? Karena jamaat tabelik pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaat tabelik tidak baik. Kenapa? Karena jamaat baik pakai jenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Jamaat tabelik tidak baik. Kenapa? Karena jamaat tabelik mengetuk pintu rumah, ngajak sholat, itu yang dilakukan Nabi Muhammad Assalamualaikum, ayo sholat Ustaz Salman kenapa gak melakukan ini saya takut orang jamaah tablik tak ada takutnya Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke majid Pak Haji jangan ajak-ajak saya kau belum lahir aku dah haji besok dia datang lagi Assalamualaikum Pak Haji ayo ke majid Pak Haji jangan ajak saya saya sholat di Masjid Al-Ahram satu rakaat, catatannya 100 ribu rakaat udah penuh amal saya sudah sikit lagi masuk surga jangan ajak saya besok dia datang lagi, lama-lama Pak Haji bosan udah kumat jantung, ayo lah ini jamaah tablik kira-kira jamaah tablik ini baik apa tak baik? udah dua kali kutanya saya punya keluarga ini panjang ini, ini pertanyaan tak curhat saya punya keluarga oke, saya paham mempunyai sebidang tanah oke, 20 x 15 meter ya namun tanah kami dikuasai tanpa hak oleh tetangga kami oke, jelas dengan ukuran lebar 7 meter pertanyaan saya apakah orang yang mengambil hak tanah kami berdosa hingga akhirat? sejengkal kau ambil sejengkal kau ambil kuidah dililitkan ke lehermu sabai aradin 7 lapis sejengkal kau ambil 7 lapis tanah beli lehermu apa lagi 7 meter? apakah keluarga anak menantu turut berdosa karena mengetahui bahwa orang tuanya telah mengambil ya, yang tak tahu malam ini ku beritahu yang pura-pura tak tahu tak mau tahu aku kasih tahu andai tanah ustadz yang dibuat orang begini apa tindakan ustadz? aku lapor ke Pak Kapolres ada orang ngejek-ngejek saya ngejek-ngejek saya di internet foto saya di model-modelnya disangkanya saya ah, ustadz somat itu baik maaf, tidak ustadz, ini ada orang ngejek ustadz kita BAP ke Polda berapa tahun? 4 tahun tenggelam kan? kan macam-macam apa gunanya di sebelah kanan Pak Kapolres di sebelah kiri Pak Dandim? ya kan? kita jalan sama Pak Wakil Gubernur ada Pak Bupati inilah masanya mainkan ustadz, bagaimana hukumnya baca doa tahlil dengan perantara membakar kemenyan di Mesir pagi-pagi itu ada satu petugas yang bakar menyan di seluruh toko-toko di toko keliling bakar menyan keliling saya waktu pertama sampai di Mesir wah nampaknya orang Mesir manggil setan juga setelah lama-lama di Makkah saya lihat menyan itu bohongkal-bongkal rupanya menyan itu bukan mau manggil setan tapi untuk pengharum pengharum ruangan ketika datang Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman Hadramaut dibakar juga di Istiqlal dibakar cuman bukan menyan tapi serbuk kai namanya bahasa kitanya gaharu kenapa orang di kampung kita pakai menyan kenapa tidak pakai gaharu saya tahu setelah saya ceramak di Kalimantan Utara saya tanya Pak Gubernur Pak Gubernur ya disini banyak gaharu banyak berapa sekilo empat puluh juta yang paling murah pantesan pakai menyan gaharu mahal kalau sampai lah empat puluh juta itu kita letakkan di ruang tamu lalu ada kawan yang hidupkan itu kita nangis kenapa enggak tahan asapnya enggak tahan empat puluh juta bro jadi kalau di majlis habib majlis maulid sebelum doa baca itu untuk mengharum ruangan karena dengan harumnya ruangan malaikat-malaikat suka tapi kalau di ruangan itu bau busuk man akala basolan siapa yang makan bawang merah makan bawang putih malaikat tidak mau masuk kenapa? malaikat tak tahan mencium apa lagi jengkol sama betai tapi kalau gosok gigi dulu boleh jadi kalau ada orang membakar menyan membakar gaharu tujuannya untuk mengharumkan ruangan tidak apa-apa tapi kalau dianggapnya asap inilah yang membawa ke alam halam apa lah nah ini tak betul berarti keyakinannya tidak benar jadi kalau ada yang tidak berbakar tanya dulu ini bakar untuk apa? untuk mengharum ruangan dengan harumnya ini ah kan harum enggak perlu lagi masjid kita ada pake pengharum ruangan sekarang ada orang pake harum itu pake bahan kimia ada bahan kimia kita hirup masuk ke dalam itu yang menjadi cancer tulisannya C-A-N-C-E-R cancer orang kita payah bilang cancer kenapa? kanker bagaimana mengajar suami untuk selalu ke tempat majlis sementara beliau seorang muhalab doa pun kami sebagai istri sudah mendoakan Pak Ustaz ini kekeliruan sebagian istri-istri hai istri-istri kalian banyak keliru menghadapi suami setelah kalian ngaji lalu setelah itu kalian pulang ke rumah suami kalian kalian cerawan hai suami sini sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hai suami bukan begitu caranya bahannya dari mulut ibu tapi pakai lidah wali perempuan punya wali enam abang wali perempuan ada enam ayah kakek abang adik abang abang ayah adik ayah enam wali kalian bu lapor ke wali nanti wali yang menasehati dia hei menantuku hei adik iparku sini sebentar begitu makanya laki-laki mesti ngerti nanti kalau abang ipar kalian menasehati itu bukan dia intervensi jangan kamu ngomong Pak ini keluarga kami jangan intervensi kami nah ini gak ngerti keluarga ibu tetap berdoa kami juga nanti di akhir majlis tetap mendoakan mudah-mudahan suami-suami ibu menjadi suami-suami yang baik-baik semuanya ahlan wasahlan ustaz di kota Pala fakfak semoga Allah selantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan amin bagaimana hukumnya orang tua menolak pinangan laki-laki disebabkan karena keturunannya padahal laki-laki tersebut baik agamanya hai para jomblo-jomblo tenang Allah bersama kalian takbir kuat takbir jomblo hai bapak-bapak hai ibu-ibu yang punya anak gadis dengar baik-baik kalau datang kepadamu laki-laki baik agamanya wa hudafahu baik akhlaknya baik agamanya baik akhlaknya dua saja jangan kau cari macam-macam dua saja baik agamanya baik akhlaknya fazawijuhu nikahkan dia dengan anak gadis nikahkan dia dengan adikmu nikahkan dia dengan cucumu illa taf'adu kalau itu tidak kau lakukan takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif akan terjadi fitnah yang besar kalau mahar mahar maka zina murah maka kalau datang nanti anak lajang ini meminang anak gadismu meminang adikmu meminang cucumu baik agamanya baik akhlaknya nikahkan siap? yang bilang siap itu yang punya anak gadis bukan yang mau minang lah bopak kalau kalian cari menantu kaya nanti dia miskin kalian jadi benci kalau kalian cari menantu ganteng nanti ketika dia keripun kalian benci carilah menantu yang taat kepada Allah yang akidahnya baik jangan kau lihat warna kulitnya Bilal bin Abi Rabah Dipanggil oleh Nabi Tahal Bilal Aku dengar suara sendalmu Dalam surga Keresek, keresek, keresek Bilal itu berkulit hitam Hamba sahaya Orang Afrika Utara Tapi didengar Nabi Suara sendalnya dalam surga Belum mati sendalnya udah masuk surga Makanya kalau ada Bapak Ibu Nanti kehilangan sendal, sabar Berarti udah masuk surga dulu Jangan-jangan sendal saya pula Ilang dulu Jangan kau lihat lagi Ini masih banyak orang Tidak mau menerima hanya gara-gara Subhula ilaha illallah Saya sebagai orang Jawa Nggak mau Kalau anak gadis saya Nikah sama orang Bapak Kenapa Pak derjat terlalu jatuh Masa dari emas jadi tulang Ini orang Kalau orang kerja di bank konvensional Gajinya riba atau tidak riba Pak Ustaz Allah melakan orang yang makan riba Orang yang mewakilkan Orang yang dibeli Orang yang diberi Yang pertama yang makan Yang kedua yang diberi Pegawai pencatat administrasinya Yang menjadi saksinya Sudara ku yang dikonvensional Pindah kalian ke BNI Syariah Bang Syariah Mandiri Bang Mu'amalat Nggak bisa Pak Ustaz Belum ada Oke Mudarat boleh Darurat Darurat tinggi tinggi Ustaz Kalau saya keluar dari sini Istri saya sedang ambil Tua motor Saya masih keridik rumah Stop Jangan cerita Aku tak tahan dengar Oke kerja aja disitu Sampai dapat kerja yang lain Nanti kalau sudah dapat kerja lain Resign dari situ Ustaz Bagaimana batas-batas wanita Berhias keluar rumah Pakai make up Banyak perempuan sekarang Mukanya putih Tangannya hitam Kau cantik bukan karena bedakmu Kau cantik bukan karena sedomu Kau cantik bukan karena bulu mata alis Tapi kau cantik karena bekas wudhu Tahajitmu Kau cantik karena bekas cahaya Baca Quranmu Itulah yang disebut dengan Inner Beauty Kecantikan dari dalam Ini perempuan banyak Bersolek-solek Sudah tahu asin mati panas Dipakai bedak Luntur Alis ini cukur Cukup Pakai whiteboard Oh gitu panas meleleh Panas ya Iya Orang senyum semua Orang senyum Apa tak senyum Nengok tuyul Pulang ke rumah mati lampu Assalamualaikum Assalamualaikum bang Istri buka pintu Allah Ini hantu kok gak pergi Ini istri buka pintu Jangan bersolek-solek jahil ya Ustaz Saya ini mukanya pucat Muka saya pucat Nanti kalau saya gak pakai bedak Orang nyangka saya sundil bolong Pakai natural Sekedar warna kulit Boleh Pakai minyak wangi Menghilangkan bau ketia Bau bawang Boleh Tapi kalau sampai bau parfum Dipakai di luar Imam hilang konsentrasi Wala na'abidum ma'abadzum Wala na'abidum ma'abadzum Wala na'abidum ma'abadzum Sampai hilang Lakum dinuhkum wali adik Yang biasa Sekedar ngilangkan bau ketia Bau oleh Itu namanya natural Bagaimana konsep pendidikan anak Dalam Islam Sejak dalam kandungan Hingga jadi anak soleh Hafis Quran 30 Juz Ada orang yang mengatakan mendidik anak itu Sejak SD Sejak SD baru bisa dididik Ada lagi yang mengatakan mendidik anak Sejak pandai berjalan Tapi yang paling tua Pendapat Mendidik anak adalah Sejak mencarikan Ibunya Aminah Ibunya Maka lahirlah anaknya Al-Amin Al-Amin akan lahir dari Aminah Tapi jangan gara-gara ini Nanti Bapak ulang ngomong sama istrinya Gara-gara kau tidak Aminah Maka anak kita tidak Al-Aminah Yang kalian yang lajang-lajang Yang belum menikah Mudah-mudahan ditemukan dengan Aminah Aminah Yang ngomong Amin yang belum nikah Ini anak udah dua Amin Gak tahu ya istrinya yang tengok dari atas Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah Cari istri solehah Dia nanti akan mendidik anak-anak kita Kita pergi-pergi petang Pergi pagi pulang petang Prasmingan banting tulang Kita pergi pagi Anak belum bangun tidur Kita pulang malam Anak sudah tidur Kita jarang pulang Nama Toib Siapa yang mendidik anak-anak kita Nih mereka-mereka Didik istri solehah Istri solehah saat mengandung anak Dibacakannya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alud Alin nabai'l azim Alladihum fi muftalifun Kalla sayang lamun Masya Allah Tiga kali ganti Macam penerbangan juga Istrinya solehah Istrinya solehah tadi waktu hamil banyak-banyak baca ayat Saya yakin dan percaya Ini dulu pasti ibunya waktu dalam kandungan banyak-banyak solawan Pasti anak-anak ini yang datang mendengar pengajian ini Pasti ibunya waktu hamil dulu baca ayat Karena kalau dia tak baca ayat Pasti anaknya lompat-lompat Karena maknya nyanyi kucing garong yang racun Lepas ibu yang dimuliakan Allah Setelah itu anak tadi disusukan Sekarang banyak anak-anak meluk kaleng Susu sama kaleng Susukan sama ibunya Setelah itu kemudian dimasukkan sekolah agama Bawa pengajian Kemarin saya pergi ke hotel Kebetulan di hotel itu tinggal anak MTQ Dari kabupaten Bengkalis Riau Umur 8 tahun Hapal Quran 30 just 8 tahun Cari di internet Namanya Anissa Zahra Dari Riau Saya tanya kakeknya Oke Ini gimana dia bisa hafal Quran umur 8 tahun Sejak kecil Di kamarnya Non-stop 24 jam MP3 Al-Quran Jadi bapak ibu nanti pulang dari sini Lagu-lagu download Cinta Satu Malam Kabi Kaci Kabi Gam Koc-koc-kotahe Campakkan ke laut Eh jangan rusak laut Nanti dimakan ikan iu pula Bakar Alhamdulillah Bausad Semua CD-CD lagu dangdut Udah saya sodakongkan Jangan Mengalir dosanya Balik dari sini Lagu-lagu dangdut Bakar Robah dengan MP3 Al-Quran Bagaimana jika niat Pakai cadar Tapi dilarang orang tua Karena takut lulus kuliah Tak dapat kerja Yang nyuruh pakai cadar itu Yang nyuruh pakai cadar itu Allah apa Ustaz Allah apa Ustaz Saya ulang sekali lagi Yang nyuruh pakai cadar itu Allah apa Ustaz Allah Yang ngasih rezeki itu Allah apa Ustaz Allah Kenapa takut pada kerja Padahal yang ngasih rezeki Allah Yang nyuruh pakai cadar Allah Ikhtilaf antara wajib tak wajib Saya tak mempermasalahkan Yang sudah pakai cadar Bagus Itulah akidah Mana akidah kita Ibu-ibu jangan takut Kau jangan pakai jilbab Nanti gak laku Kau jangan pakai cadar Nanti gak kerja Dimana letak iman kita Dimana letak keyakinan kita Bukan satu pintu rezeki Yang diberikan Allah Ibu-ibu Yang punya anak Gadis Mau dia pakai cadar Alhamdulillah Jangan takut rezeki Ya Razak Wa'il kau maha Pemberi rezeki Wa ma min da batin fil ard Tidak ada satu binatang Yang melata di atas buka bumi Melainkan Allah Yang memberikan rezekinya Cicak Cicak itu melata Tak bisa dia ke darat Cicak di dinding-dinding Tapi makanannya luar biasa Cicak itu makanannya bukan tanggung-tanggung Helikopter dia makan Allah menjamin rezeki Kenapa takut Bagaimana hukumnya Kita mendoakan orang tua Yang sudah meninggal dunia Tapi kita berbeda keyakinan Apakah adanya di ijabah Atau tidak Yang berbeda agama Ada dua doa Doa ketika masih hidup Berikan hidayah Berikan hidayah kepada bapakku Berikan hidayah kepada ibuku Berikan hidayah kepada kakekku Doa itu dia panjatkan nabi untuk umatnya Ada pun yang sudah meninggal dunia Serahkan dia kepada Allah Ayahku ini hambamu Kakekku ini hambamu Ibuku ini hambamu Maka aku serahkan dia kepada engkau Ya Allah Itu doa nabi Isa Kalau kau azab Maka mereka itu hambamu Ya Allah Kalau kau ampunkan Mereka itu hambamu Ya Allah Kalau kau azab Mereka itu juga hambamu Ya Allah Itu yang bisa kita ucapkan Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata yang sering belajar Kita yang sering belajar Dari ceramah Tauhsia di Youtube Disebut Madrasah Youtube Apakah sering menonton Dan mendalami ceramah Afi Sanat kita mengikat Mengikuti sanat Afi Mengikuti sanat Apakah kalau kita Mengambil ilmu Dari Youtube Dari Google Itu bisa dianggap Punya ilmu yang benar Ya Yang paling tinggi Kualitasnya namanya Sama Sama itu artinya Mendengar langsung Saya mendengar Hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hasim Syekh Mahmud Hasim Mendengar hadis ini Dari Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Mendengar hadis ini Dari Sayyid Alawi Sayyid Alawi Mendengar hadis ini Dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki Sampai sanatnya Kepada sahabat Nabi Namanya Abdullah bin Amar bin As Abdullah bin Amar bin As Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu namanya Sama Namanya Sama Bagaimana kalau kami Dari buku Pak Ustaz Buka buku Ambil hadis Namanya Wijadah Wijadah namanya Tetap diakui Cuman kualitasnya bawah Begitu juga Dengan mendengar Tidak langsung Dari Tipe recorder Dari Nempetri Maka itu bisa juga Yang penting Ustaznya ada Ada Ustaznya Di alam nyata Bapak Ibu yang selama ini Mendengar saya Di Youtube Kira-kira Ustaz Sohmat itu Ada tak Di alam nyata Inilah makanya Malap ini dia datang Menengok Ada rupanya Jadi yang penting Ustaznya ada Bapak Ibu belajar dari Habib Rizik Syihab Habib Rizik itu ada Atau tak ada Ada Maka boleh belajar Dari Ustaz Adi Hidayat Ustaz Adi Hidayat ada Yang tak boleh itu Dari Ustaz Upin Ipin Nah itu tak ada Selama orangnya ada Kajinya benar Akidahnya Alusun Nah wal jamah Maka boleh Tak masalah Saya ijazahkan Semua MP3 Semua video Youtube Semua buku-buku 37 masalah populer 99 tanya jawab Salat 30 fatwa Seputar Ramadhan Saya ijazahkan Semua riwayat-riwayat Ilmu yang saya Sampaikan kepada ini Semua yang hadir Di majlis Masjid Agung Malam ini Jawabnya Aku terima Saya pernah melihat Orang mau dikubur Sebelum ditutup Kuburannya Diazankan Allahu akbar Allahu akbar Jenazah mau masuk Apa dalilnya? Qiyas Quran Hadis Ijma Qiyas Tak ada ayat Quran Hai orang beriman Kalau mati Azankanlah Tak ada Tak ada hadis Nabi Hai orang beriman Kalau mati Azankanlah Tak ada Tak ada Ijma ulama Tapi qiyas ada Mana qiyasnya? Lahirnya Diazankan Maka matinya pun Di Sebahagian Mazhab syafi'i Kalau ada yang buat Jangan salahkan Kalau tidak dibuat Tidak apa-apa Dia tidak macam Solat Kalau solat Wajib Kalau tidak dibuat Haram Ada dalam hadis Ada dalam Quran Ada dalam Ijma Kalau mengazankan Jenazah ini Qiyas Sebagian Mazhab Mau dibuat Silahkan Tidak dibuat Tidak ada apa-apa Jangan berkelahi Gara-gara Orang tua saya Beliau taat beribadah Namun disamping itu Dia punya ilmu-ilmu Yang dapat dari nenek kami Katanya nenek kami Bisa mengetahui Masa depan Sering didatangi Meminta keberuntungan Cara mendapatkan ilmu itu Dengan Mawa pengorbanan Uang dan ayam Ayam goreng Apa ayam hidup Dengan mengamalkan ilmu itu Terbebas dari bahaya Dan yang anehnya Ustaz Perantara Berdoa Yaitu makhluk Yang disebut Amin Apakah ilmu Ini Ilmu nenek moyang Zaman dulu Biasanya berteman Dengan jin Dulu jin Jin itu berteman Dengan nenek kita Setelah nenek kita meninggal Dia datang ke bapak kita Setelah bapak kita meninggal Dia mau datang ke saya Ketika kita sedang berzikir Tiba-tiba dia datang Hai Abdul Somad Aku adalah kawan nenekmu dulu Apakah boleh kita berteman Tidak Temanku sudah banyak di fakfak Jangan berteman dengan jin Buka surat Al-jin Yus 29 Fariqum minal insi Ada sebagian manusia Ya'udu nabi rijalin minal jinni Mereka minta kepada jin Fazaduhum rohaqa Maka rusak akidah Mereka akidah Jangan berteman dengan jin Putuskan hubungan Dengan jin Kertas terakhir Bapak ustad yang kami hormati Sesuai sabda Rasulullah Rasulullah bersabda Barang siapa Salat Atas jenazah Sampai tiga sab Maka si main Masud surga Imam Tirmizi Yang dipertanyakan Jika seorang dalam hidupnya Setiap hari Kegiatan rutinnya Mabuk Judi Mencuri Merampok Dan selalu Buat onar Sehari-hari Lalu kemudian Dibuat tiga sab Apakah dia masuk surga Dia masuk surga Hadis yang lain Lebih ringan daripada ini Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Masuk surga Cuman masuknya Kapan Dia berjudi 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 Nanti ujung-ujungnya Masuk surga Hadis model Seperti ini Namanya Hadis targhib Memberi motivasi Supaya kita rajin Melaksanakan Solat Jenazah Supaya rajin La ilaha illallah Kita mau Bersihkan dari Narkoba Bersihkan dari Zolem Supaya kita masuk surga Tapi tidak singgah Di neraka Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Wa kina azaban nar Amin Ya Rabbal Alam